Dengan rekan-rekan pertahuan hari ini kita pesilis berkolaborasi dengan para aparat pendek hukum dengan PNI, Polri, Satol PP, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Hari ini kita pesilis terkait dengan masalah penindakan yang dilakukan di daerah Tegal dan Kerobokan tadi. Ini adalah dua penindakan yang kemudian sudah ditindakan dengan penyidikan. Jadi tidak hanya penindakan saja, tapi sudah ditindakan dengan penyidikan. Dan sudah dinyatakan lengkap dengan P21. Dan kemudian prosesnya terlanjutan adalah tahap pertama, kedua, dan yang dilakukan saat hari ini. Dan sebagaimana kita tahu, ini banyaknya sekitar 600 ribu batang. Dengan nilai kurang lebih sekitar 700 juta. Dan yang kita harus ingat bahwasannya, negara membuat regulasi terkait masalah pembatasan ronkok ini. Pertama terkait masalah penerimaannya. Karena penerimaan ronkok ini menjadi salah satu bagian dari penerimaan negara yang disebut dengan penerimaan cukai. Yang kedua, terkait masalah persaingan yang fair. Supaya mereka yang berusaha secara legal, itu bisa melakukan kegiatannya dengan baik dan tenang. Yang ketiga, tentunya ini adalah pembatasan konsumsi. Supaya memang yang dirokok itu adalah rokok yang memang sudah mendapat lisensi atau sudah ada izinnya. Dan modusnya, sebagaimana kita tahu, modusnya sudah mulai berkembang dari kendaraan kargo atau truk. Kemudian mungkin bis, sekarang sudah berkembang dari travel dan kemudian mobil pribadi. Melalui kiriman pos dan sebagainya, PJT dan sebagainya. Nah ini perkembangan-perkembangan modus dari kegiatan rokok ilegal. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Ini pabriknya tidak di Jawa Tengah, Pak. Ini pabriknya di Jawa Timur. Kita akan berkaitan sama dengan teman-teman di Jawa Timur, dan juga Jawa Timur dan APH di sana untuk mengungkap lebih jauh lagi. Pak, total untuk penyelidupan menggunakan kendaraan berapa, Pak, dengan travel kemarin? Saya belum-belum apa, nanti kita update berikutnya. Nanti ada kegiatan lagi yang bisa sampaikan. Jawa Tengah mana, Pak? Ini mobil pribadi kemana, Pak? Ini berorau tempat. Karena pakai bok tujuannya berbeda-beda. Tidak satu tempat. Misalnya mana, Pak? Ke Jawa Barat. Jawa Barat. Tidak ada yang luar Jawa, Pak. Biasanya kemarin ada yang luar Jawa. Karena banyak, Pak. Saya tidak tahu detilnya. Nanti teman dari P2 yang sampaikan. Jawa Timurnya mana, Pak? Satipnya. Kenapa, Pak? Satipnya mana? Jawa Timurnya... ...butuh pemungkapan dulu, Pak. Iya, kan? Kalau sudah tahu, tentu kita kejar ke sana. Nah, itu tepung kapan dulu? Pak, buat pesan ini, siangnya, siang. Nanti, teks di siang sama Pak Kasih P2 ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih Pak. Ini saat yang berunang. Sinergi itu sangat-sangat di... ...berada juga penjijik sama Kasih P2. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.